waduh ada musuh nih coba aduh lah lah kok gue ngeker ke depan kok tembus nebak juga gak nembus anjir pokoknya apa ini misterius Halo kesetemu lagi dengan saya di Mr.Tosheb Channel pada kesempatan kali ini saya akan melakukan membuat konten misteri ya lagi ya jadi ini misteri part 2 untuk part 1 nya saya sudah upload ya kalian bisa tonton aja linknya di deskripsi dan untuk yang part 1 itu lumayan juga view jadi ya saya berterima kasih buat kalian semua yang udah support ya jangan lupa subscribe like and comment dulu ya hmm oke kita lanjut ke misteri yang pertama oke untuk misteri yang pertama pertama ini berada di bendungan plantantion ya dekat bimasakti nah kalian bisa berpikir ini bendungan ini fungsinya buat apa ya saya juga gak ngerti ini garena buat bendungan ini kayak mana itu ya nah jadi ini bendungan ini muat berfungsi untuk untuk nampung apa ya nah saya tahu ini bendungan kalau yang di real-real itu kan menampung air kalau bendungan kan nah kalau bendungan tersebut udah penuh nanti gerbang itu akan dibuka akan dibuka ya nah kalau ini saya gak tahu ini gimana konsepnya saya gak tahu apakah ini semacam terowongan saya juga gak tahu banyak gerina yang tahu ini gue pengen buat konten gak jelas aja ini ya nah jadi ini kan ada pintu air nih ya nah di bendungan ini ada 1,2,3 ada segitu ya ada banyak pintu air disini nah masalahnya itu di atas bukan air woy di atas itu tanah cuman tanah biasa ya aduh saya gak tahu apa ini bendungan jaman dulu yang udah gak kepake atau macam mana gitu kan gak tahu saya juga ya nah kalian bisa lihat loh gak ada air sama sekali disini gak ngerti saya juga ya bendungan apa ini gak ngerti sumpah deh ya nah kan bendungan ini menuju ke aaaah sakit anjir nah ya kalian bisa lihat jadi bendungan ini ya menuju ke laut ya dimana-mana nah nah bendungan ini menuju ke laut yang disipiat ya nah jadi ini misterinya aja saya juga pusing ini bendungan fungsinya buat apa woy jelas sekali gitu kan tapi pada ngejelas mending kita lanjut ke misteri selanjutnya oke untuk misteri selanjutnya ini berada di gak berada dimana-mana sih berada di apa ya di lobby ini ya nah jadi misterinya ini adalah baju bukan baju topeng nah topeng tangan ini ya ini sangat misterius sekali kalau kita membalikan badan ada gambar aneh di belakang topeng ini ya kalian mau tahu gambar anehnya seperti apa lihat wow mata siapa yang berada di belakang topeng tersebut saya juga tidak mengetahuinya apakah garena sengaja membuat topeng ini ada mata satu ini apakah topeng ini apa ya illuminati mungkin hmm hanya itu yang tahu ya nah saya juga bingung ini kenapa ada logo-logo itu ya dan juga ini di badan si Frankenstein juga ini ada rumus-rumus anjir gue gak ngerti anjir males gue liat rumus-rumus kayak gini aku benci matematika nah pokoknya misterinya ini aja yang mata satu ya aduh sungguh gak jelas sekali misteri kali ini ya tapi emang gak jelas ini garena ini mata-mata next oke untuk misteri selanjutnya ini berada di pocinok nah untuk misteri kali ini berada di rumah orang kaya nah jadi kita akan mengecek di rumah orang kaya ya tolong jangan merinding kalian ya kalau merinding itu kan saya juga jadi ikut merinding pokoknya jangan merinding kalian harus kuat nah jadi jadi berada di rumah orang kaya ini ya nah kita masuk ke lantai 2 disini ada lantai lantai tembok-tembok ini ada bercak-bercak darah ya ini merah-merah sedangkan tembok yang lain itu biasa warnanya kan coklat nah kalau ini agak gimana gitu ada bercak-bercak darah disini apakah apa gitu ya saya juga kagak ngerti ini aduh banyak darah sekali nah di bawah juga kayaknya ada nih kalau gak salah ya nah kita akan menuju ke lantai bawah coba ya kita cari bercak-bercak darah di rumah orang kaya apakah ini rumah orang kaya yang dirampok saya juga gak tau kan eh saya tidak tau apa-apa oh ini nah disini ada bercak-bercak darah juga ini aduh jadi apa ya jadi merinding juga ya lebay kali saya anjir nah pokoknya disini ada darah-darah disini pokoknya disekitaran rumah orang kaya ini ada bercak-bercak darah pokoknya nah merah-merah itu apa kan gak tau tuh kan disini juga ada oh disini lebih gede nah ini yang saya pukul nah itu gak jelas sekali anjir oke untuk misteri selanjutnya ini berada di dekat spiart nah jadi untuk misteri kali ini kita bisa bernapas di dalam air selama satu abad gak tau kenapa ini kenapa kita bisa nafas di dalam air kalau di real itu kita gak bisa saya tau ini game tapi enggak 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 jadi ngomong nanti saya dibully kita ngeluting lu nih kita ngeluting lu kita ngeluting lu sini ada apa ada cloning aja gak guna anjir udah saya buang aja kita looting aja di rumah waduh ada orang ada orang ada orang wow ada bot disini kita aduh wow ada bot lagi apa bot kita ambil senjata nih jaga jaga halo bot halo aduh wajah aliansi dia oke oke gue terima gue terima gue terima gue kasihan sama lo ya udah udah katanya mau ngajak aliansi kenapa tembak kok udah udah diberi belas kasihan malah ditembakan gak tau terima kasih anjir 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 ya nah kita langsung saja ke misteri ya langsung nah jadi misterinya itu berada di bendungan tepat di ujung bendungan dikat cepiat ya nah disini kita jalan aja kita berenang di air air sini ya nah kalau kalian pengen tau ya disini tinggal jongkok aja nah kita tinggal maju aja ke pinggir disini kan kita akan nyelam nah lihat kepala kita nyelamkan di dalam air nah bingungnya lagi kita ini bisa bernapas di dalam air ya sungguh durjana sekali misteri kali ini ya aduh gak ada takut-takutnya anjir kalau serem sih gue kasih jam scare kayak waktu itu ya pokoknya disini kita bisa bernapas di dalam air saya juga gak tau kenapa woy nah disini ya ini kita bisa bertahan asal jona disini ya kalau jona di pack ya gak bakal bisa bertahan mati kita aduh kalau di relapse gak bakal kuat 1 menit juga udah kita salah udah ngap-ngapan anjir kalau di kehidupan sehari-hari ya nah disini kalau gak bisa ternyata ya nah mungkin disitu aja misterinya ya aduh jadi cerita kayak gini kan aduh next oke untuk misteri selanjutnya ini berada di hanggar ya nah jadi untuk misteri ini adalah misteri terakhir kita dan kita ambil dulu peta harta disini sayang gak diambil semoga jgeroza wow senjata bagus wow sumpah ajar gua gak bisa pakai senjata ini 100% gua gak bisa gak pernah gua pakai senjata ini bukan gak pernah sih jarang dan gak bisa pula 100% lagi hoki gua mamp eh kita arah palanya nih kalau awa langsung mati kau ya mampus kan headshot dia kan ini hanya kebetulan belakang anjir kalau di aslimah gua main biasa bisa pakai karini udah gua ketemu musuh udah mati udah gua ini emang gua ngaku emang noob ya noob banget gua makanya gua gak pernah bikin konten gameplay ya gini gua emang gini adanya jadi gua gak bisa maksain dirilah bang set makanya gua apa gitu jadi curhat udah gak jadi nah ada lamborghini ya kita pakai lamborghini aja biar cepet oh ya gua juga pengen kasih pertanyaan buat kalian ini kenapa kan ini skin skin lamborghini gua kan ya kan biasanya ada efek-efek belakang ini ini kok gak ada apakah ini ngebug atau apa saya juga gak tahu jadi pertama dapet mobil lamborghini ini udah gak ada efeknya aduh ngebug ini aduh mentang-mentang saya tukang ngebug gila saya beli lamborghini diikut ngebug juga anjir aduh nah jadi untuk misteri yang terakhir ini berada di hanggar ya nah kalau gak salah sih berada disini nah sebenarnya misteri ini sudah saya buat dulu dulu sekali 3 bulan yang lalu atau kapan ya nah pokoknya kalian bisa scroll di bawah ya tapi ini yang itu dulu itu view-nya dikit dan ya saya kasih ulang aja buat subscriber lama pasti kalian udah tahu dan untuk subscriber subscriber baru saya yang belum tahu ya syukur-syukur lah tahu ya nah kalau gak salah dimana ya pohonnya ya ada satu buah pohon misterius di hanggar ini ya saya juga pusing ini bentar ya kalau gak salah disini oh coba coba kita cari cari disini kita cobain aja satu satu ini pohonnya ini bukan nah ini kayaknya ini ini bukan bukan anjir oh ini bener 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 ini set set tuh mister dihapal lagi ini pohon menghilang secara tiba-tiba woy dramatis sekali saya anjir ada yang yang bakin udah sumpah dah mana cuman punya car lagi lah mana dia please jangan sini please 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 anjir yang sini cuk ampun cuman punya car hancur gak ada guna ini senjata gak ada guna ini senjata gak ada gunanya woy mana dia takut saya cuk aduh please yang sini bro kok gue bisa lihat dia ya pri sekali adi saya woy lah lah kok gue bisa ngeker disini ya ini kan lihat depan gue pohon kan nah ini depan gue pohon nih nah tembus woy tuh gue tembak juga gak ngaruh pantes aja gue tembak temakin gak ngaruh dari tadi pake kar ini nah mati kau tuh kan gak gunakan ini senjata paling gak guna yang paling gue ketahui di prepare ya masih mending crossbow daripada senjata ini malah bisa memprediksi gue bakal mati disini jadi untuk sekian kalinya sekian terima kasih jangan lupa subrek subrek like komen komen ya pokoknya itulah ya bye pusing gue